Oke, kali ini saya ingin berbagi terkait cara memasang bodi belakang ala MT9 Produk buatan Menteri Modif ya, jadi M2 Indonesia Oke, langsung saja ya Yang pertama, yang kita atur dulu bagai rangkanya Jadi bagai rangka belakang ada yang perlu otak-atik ya Jadi bracket trackboard, bracket rangka ini guys Nah ini kan jelas Nah ini, seret dengan jelas Nah ini digerinda guys, seret sampai putus lalu diangkat Nah, gini Jadi yang pertama rangkanya harus dipotong dulu ya Terutama bagian bracket ininya, jadi ini dilepas Tapi misalkan nanti mau dipotong lagi bisa tinggal jelas aja nantinya ya Jelas ulang gitu Lalu sama bagian ini, bracket ini Harusnya ini kan agak nongol ke samping gini ya Nah, nongol ke samping Nah ini dipukul, dibengkokin dipukul ke dalam Jadi kayak gini Lalu untuk kiproknya Untuk kiproknya awalnya disini Nah, nanti itu dipindah ke depan Bagian depan ya Bagian depan di kabel tis nantinya gitu Itu untuk yang pertama Di bagian penyatingan rangkanya Selanjutnya kita masuk ke perakitan Bodinya guys ya Jadi disini ada bodi sampingnya Kanan kiri Lalu undertelnya Bodi samping kanan kiri Sama penutup bagian depannya Untuk langkah yang pertama Itu kita pasang dulu Stop lampnya Stop lampnya di undertelnya ya Jadi disini ada dudukannya guys Nah ini ada dudukannya Dua ini ya, lubang baut Dua Nah tinggal kita pasangkan gini aja Nah, pasangkan gini Gini ya Lalu ini dibaut guys Gini ya Nah, sorry Nah, gini-gini Oke, jadi hasil terpasangnya kayak gini Nah, ini ada bautnya dua ya Nah ini Ini sama ini Ini udah dibawain dari kita Ini tinggal pasang aja Tinggal rakit Nah Nah, ini ya Jadi stop lampnya udah terpasang di undertelnya Selanjutnya Kita rakit lagi Bagian Samping belakangnya Nah Kita rakit Nah Ini ngerakitnya guys Cukup ditajepin aja Bautnya Tapi gak usah terlalu kencang ya Jadi ya Anggar Nganceng aja Oke, masuk Lanjutnya Nah, sini Nah Jadi gak usah dikencengin dulu Uh-huh 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 Nah udah masuk gini Nah jadi udah terpasang gini ya Nah ini gak usah dikengin dulu Setelah kondisi kayak gini Terlakuk kayak gini ya Langsung kita ke rangka guys Pasang ke rangka nya langsung ya Nah ini caranya Oke Kita masukin Sampai kita tarik Nah terus gila dorong guys Jadi udah terpasang gini ya Nah udah terpasang gini Nah lalu ini dibaut Nah ini jangan lupa dibautin ya Nah ini dibaut Dibaut Pasang baut Nah Gitu Oke jadi Bautnya udah terpasang ya Ini Selanjutnya kita akan cengin Baut bagian undertale nya guys Nah ini Sorry ngerekan sendiri ini Gak ada yang membantu guys Nah ini kita akan cengin Nah ini juga kita akan cengin ya Oke kita akan cengin Nah setelah itu lanjut bagian samping tengah Nah samping tengah Nah ini Ini tinggal banget aja di undertale nya guys ya Tinggal pasang ini Ini simpel sekali cara matangnya Setelah itu Betul Supaya Ini tengah pauk quip aja Ini kita masuk Kek cerita kalau sudah kejadian kanan lanjut ke bagian kirinya ya sama halnya dengan bagian kanan cara masangnya oke udah terpasang bagian kirinya juga di samping kirinya ini bagian kanannya terus lalu lanjut bagian tengahnya bagian tengahnya ya oke lanjut bagian tengahnya jadi ini kan ada rongga guys ya jadi sebenarnya ini ada penutup samping tanknya ini ya sama bagian bawah ini nah bagian bawahnya ini bisa dipasang jadi cukup bagian ini aja yang dipasang lalu diganti sama ini guys sorry ini nah cara pasangnya tinggal masukin aja bagian belakangnya dulu kesini nah lalu masukin gini lalu tinggal dibaut aja guys nah masuk ya jadi kayak gini ini bagian kanannya selanjutnya bagian kirinya terus dimur ya dari bagian dalamnya sini nah jadi udah terpasang guys mudah dan sempat banget cara masangnya ya nah sekarang udah terpasang nanti wadah wakinya disini ada kesini jangan lupa dipasang ini lebih ke tutorial cara masang bodinya aja ya jadi udah selesai nah itu tinggal pasang joknya aja oke ya selamat menikmati selamat menikmati